Presiden Jokowi Dodo kembali menyoroti penggunaan anggaran negara. Seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah lagi-lagi diingatkan agar benar-benar berorientasi pada hasil dalam mengeksekusi semua program-program pembangunan. Dalam rapat Kerja Nasional Angkutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017, Presiden mengatakan bahwa penggunaan anggaran negara masih belum maksimal. Program pemerintah juga masih banyak yang tidak efisien sehingga hasilnya tidak jelas. Seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah kembali diingatkan agar semua program disusun dengan orientasi hasil, bukan sekedar prosedural yang masih banyak terjadi. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran di setiap kementerian dan lembaga harus benar-benar digunakan secara efisien untuk kepentingan rakyat. Karena kalau kita lihat banyak terjadi inefisiensi baik APBN maupun APBD. Kita sudah cek satu persatu. Banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu persatu. Tidak jelas hasil yang akan dicapai. Kegiatan ini apa sih hasilnya yang akan dicapai? Tidak jelas. Tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil. Sudah, asal laporannya SPC-nya sudah rampung. Sekali lagi, tujuan, sasaran tidak berorientasi pada hasil. Hati-hati dengan ini. Percuma kita membuat kegiatan-kegiatan program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan. Banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas. Banyak. Kemudian juga banyak. Tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Lepas sendiri-sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati